Selamat malam pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama saya, Dadang Semen, di acara Mario Sedu Ngeden West. Telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak. Di samping? Kalau di tengah-tengah, bunga. Tolong fokus dulu ya. Pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk di email kami, Pak. Yes. Apa Bapak Mario Sedu sudah siap menjawab? Sudah, sudah siap sebentar. Ya, salah saya. Bapak lagi ngapain? Seduh. Oh, seduh? Karena setiap menjawab saya harus menyeduh, makanya nama saya adalah Mario Sedu. Oke, super sekali itu bukaan kan sepulis lagi. Terima kasih. Masih sepi. Ya, silahkan boleh dibanyakan. Pak Mario Sedu, pertanyaan pertama datang dari Samsul Begeng, Pak. Samsul Begeng. Saya kenal dia, dia penjual mie ayam di depan kamar mayat. Agak seru, Pak. Siapa yang beli itu, Pak? Bapak, pertanyaannya cukup rumit ini, Pak. Tentang percintaan. 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 Bapak Mario Sedu, dilema itu apa, Pak? Dilema. Baik. Sahabat-sahabat super yang baik kakinya. Bapak baik hatinya, Pak. Oh, kakinya. Kalau yang baik hatinya itu penontonnya Mario Tegu. Saya Mario Sedu, baik kakinya. Oh, iya, iya. Kenapa kakinya? Karena kalau kaki itu dipakai untuk berjalan, kemanapun kita berjalan harus membuat kebaikan. Itu. Iya, teman-teman, teman-teman. Iya. Belum dijawab. Oh, belum dijawab. Iya, iya, iya. Saya jawab. Jadi, saudara-saudara aku yang baik kakinya, dilema itu adalah sebelum di-nau. Itu. Iya, iya, iya. Luar biasa, Pak. Iya. Luar biasa sekali, Pak. Oke. Ini datang dari Udin Sweig, Pak. Udin Sweig. Oh, iya, iya. Rapper itu, ya? Iya, iya. Luar biasa. Dia pusar sekali. Iya, pusar sekali, Pak. Pertanyaannya ini, dia mungkin agak kebingungan dengan permasalahan hidupnya. Jadi, pertanyaannya seperti ini, Pak. Pak Mario Sedu, merah muda sama merah tua, beda usianya berapa jauh? Wah, luar biasa. Ini sudah pernah ada di stand-up komedi, ya? Iya, iya. Saya lupa lagi jawabannya apa itu, ya? Jadi, merah muda dan merah tua itu beda umurnya berapa? Gimana kalau kita tanyakan langsung kepada ibu merah? Pak Mario, ini datang dari selebgram, Pak. Tidak mau disebutkan namanya. Jadi, dia curhat sedikit, Pak Mario. Jadi, dia ini punya followers banyak, Pak Mario. Jadi, ada satu juta followers. Puser sekali. Puser sekali, Pak Mario. Dan dia tapi tidak memiliki uang, Pak Mario. Jadi, dia bertanya, apakah followers Instagram bisa jadi mahar perkawinan, Pak Mario? Oke. Pertanyaannya, yang namanya followers itu adalah sebuah aset. Nah, selain ada aset, ada juga CD. Itu kaset, Pak Mario. Kaset, Pak. Oh, iya. Kaset. Kalau kaset itu yang buat di depan kamar mandi. Kaset. Oh, kaset. Kaset, ya, ya, ya. Kaset, kaset. Kalau begitu... Tadi apa tanyaannya? Saya lupa. Apakah followers Instagram bisa jadi mahar perkawinan, Pak? Dengarkan ini, yang namanya perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci. Iya, iya, iya. Nah, kalau suci itu sebenarnya tidak bergantung. Jangan sampai kita berserigala, ya, Pak. Soalnya lagi dicari darah suci. Puser sekali. Referensi Anda sinetron, ya. Luar biasa. Saya memang selalu memastikan bahwa penonton saya itu tidak mendapat manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Mario. Oh, akhirnya bisa dimakan, Pak. Oh, iya, iya. Daripada dibuang, dimakan, Pak. Emang yang saya seduhi ini roti, sebenarnya. Oke, Pak Mario. Ini datang dari sebuah keluhan seorang istri, Pak. Buat istri-istri di rumah mungkin bisa mendengarkan ini. Jadi, beberapa tahun yang lalu, dia pernah punya suami, Pak Mario. Suaminya selingkuh, Pak Mario. Dan katanya dia karena perceraian itu membuat dia sangat terluka sekali, Pak Mario. Nah, pertanyaannya, Pak Mario. Ketapa ayam, kalau berkokok, matanya mereng. Wah, luar biasa sekali. Setelah saya yang super, telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Namun yang ditanyakan adalah, kenapa ayam pada saat berkokok, matanya mereng. Mereng. Super. Salam, mohon maaf. Puser sekali. Puser sekali. Jadi, begini, memang antara perselingkuhan dan juga ayam, ini susah dicari koneksinya. Seperti itu. Tapi ingat, yang namanya rejeki itu sering sekali dipatok ayam. Nah, jodoh itu juga adalah rejeki dari Tuhan. Jadi, bisa saja jodoh itu dipatok ayam, dengan kata lain, perselingkuhan. Jadi, ada koneksinya. Seperti itu. Dan menjawab, yang terakhir, oh ini, saya lihat penonton-penonton saya. Iya, iya, iya. Semu-semu. Pertanyaan terakhirnya adalah? Kenapa ayam kalau berkokok, matanya mereng, Pak? Ah, itu gampang sekali. Kenapa ayam kalau berkokok, matanya mereng. Karena sudah hafal liriknya. Itu. Itu. Pusat sekali lagi. Luar biasa sekali pertanyaan. Aduh. Saya, saya. Ucuk ya, Bapak. Ini ya. Oke. Eh, nggak sobat. Nggak sobat. Maaf, Bapak. Aduh, Bapak gimana sih? Oke, Pak. Ini mungkin pertanyaan datang dari mahasiswa-mahasiswa yang galau karena belum selesai-selesai. Pusat sekali. Pak Mario, seperti ini pertanyaannya. Dia sudah kuliah di... Sebentar ya. Susah pertanyaannya. Saya sampai keringetan. Bapak, Pak Mario, tenang. Iya, iya. Saya pasti bisa menjawab semuanya. Karena saya adalah Mario sedul. Iya, silahkan di sedul. Pertanyaannya seperti ini, Pak Mario. Dear, Pak Mario. Yes. Saya sudah berkuliah sekitar 6 tahun, tapi sampai saat ini saya belum kunjung menyelesaikan tugas akhir saya, Pak Mario. Iya. Pak Mario, yang baik hatinya saya minta saran. Pertanyaannya adalah, jika nenek-nenek manjat... Jika nenek-nenek manjat pohon, sehingga apanya, Pak Mario. Baik sekali. Pusat sekali pertanyaannya. Jadi, ada seorang mahasiswa yang belum selesai tugas akhirnya, tapi masih mikir nenek-nenek. Itu artinya dia punya hati yang mulia. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya sangat menyukai Anda, tapi saya tidak menyukai Anda ya. Pertanyaannya bikin saya bingung. Ada tiga jawaban. Tiga itu seperti ini, Pak Mario. Oh, ini hanya tergantung persepsi saja. Anda lihatnya dua, saya lihatnya tiga. Pusat sekali. Ada tiga. Yang pertama adalah, nenek-nenek kalau manjat pohon, tinggal turunnya saja. Itu. Pusat sekali. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, itu masih pre-order, jadi belum bisa dijawab sekarang. Terserah sekali. Luar biasa sekali, Pak Mario. Luar biasa duduk ya. Iya, boleh, 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 Pak Mario. Oke. Pak Mario ini agak sedikit dalam pertanyaan. Iya, iya. Mungkin sekitar 300 di dalam permukaan. Wah, luar biasa dalam sekali ya. Bersama dengan ubur-ubur mungkin ya. Betul, betul. Telah ramai di media pemberitaan mengenai ada seorang anak yang mengaku bahwa Bapak tidak mengakui anak tersebut. Oh, bukan saya. Oh, bukan saya. Mario Teguh itu. Itu idola saya. Iya, iya. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak mungkin bisa share ke teman-teman. Tentang Aryoke Swinar yang mengaku sebagai anaknya Mario Teguh senior saya itu. Iya, betul. Iya, betul. Bapak bisa share ke pemirsa yang baik. Baik, saudara-saudara aku yang super. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi, saya sekalian closing saja ya. Baik, saudara-saudara aku yang super menanggapi tentang kasusnya Aryoke Swinar dan juga senior saya Mario Teguh. Saya merasa tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak sempurna. Apalagi Anda. Jadi, kita yang tidak sempurna ini layaknya tidak bisa menilai orang lain yang tidak sempurna juga. Yang boleh menilai seseorang adalah hanya pribadi yang sempurna, yaitu yang di atas. Jadi, mari bersama-sama anakkah baiknya. Kita mengurusi masalah kita masing-masing dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Tidak tersilap. Tidak tersilap. Alright, itu tadi video ngaco kita. Please like and share video ini. Dan, Kalau kamu punya pertanyaan yang mau dijawab oleh Mario Sedu, silahkan tulis di komen bawah. Nanti kita akan jawab mungkin di episode berikutnya. Kalau video ini banyak yang nonton ya. Makanya, please like and share. Thank you for being you. XO XO. Selamat. Kamu masih baru ya. Masih pagang. Masih pagang. Tidak apa-apa.